Halo guys, welcome to channel Ayatensei, sebelum nonton jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis ya guys Terus jangan lupa di klik loncengnya, bila tinggal sama update-update Mimin Iklannya jangan di skip perjajan Mimin oke Ini Mimin Deming ya guys Komik lanjutannya My Best Mami Part 2 Tuan mudanya lagi ngambek nih guys, tuan muda kecil Berhasil kedengerannya menjanjikan, katanya gitu guys Iya ayah, kamu sedang melihat foto ibuku, katanya gitu Ayah, apakah kamu merindukan ibu? Bukankah menyedihkan jika tidak ada istri yang bisa menghangatkan tempat tidur, katanya gitu guys Memang sangat menyedihkan Hanya ada tetembok diantara kami, tapi aku tidak bisa memenahannya, katanya gitu guys Aku hanya bisa membolak-balik album foto dan merindukan orang-orang yang aku lihat Untung saja aku punya istri ayah, aku akan pergi mencari istriku dan tempat tidurku sampai jumpa Tidak diizinkan pergi Ayahnya cemburu manak ya guys Gokil emang Giu Liusang Ini ada telepon nih guys Moihe, ku dengar kamu ada di pangkalan luar angkasa Aku juga ada di sana, katanya gitu guys Sayangan cinta jaman dulu ini guys dia Apa ada yang salah, katanya gitu Bagaimana kalau minum dan makan bersama, aku datang ke sini khusus untuk menghabiskan malam natal bersamamu, katanya gitu guys Ayah baptis, aku juga belum makan, aku sangat lapar, katanya gitu guys Oke, ayah baptis, aku akan membawa pemakanan lezat dari kota kekaisaran Apa yang harus diminum oleh dua pria dewasa di malam natal Mereka yang belum tahu mungkin mengira ada yang salah dengan orang yang tersesat Aku akan tidur, kamu bisa melakukan apa yang kamu lakukan, katanya gitu guys Jangan malu-malu, ada aku di sini, katanya gitu Moihe, turun dan ayo minum, katanya gitu guys Hai, ada sesuatu yang tidak terduga terjadi di filmmu, katanya gitu Keindahan yang tersembunyi di rumah emas, katanya gitu guys Keindahan yang tersembunyi di rumah emas, apa? Dia adalah istriku, katanya gitu guys Saat itu, Haju dan aku menikah di Atlantis Katanya gitu guys Namun keluarga ibu Haju mengumumkan bahwa mereka tidak akan mengakui pernikahan tersebut, katanya Mereka juga mengatuh pernikahan politik untuk Haju dan tunangannya bersama Kyu Yishang, katanya gitu guys Atlantis dan Gendia keduanya adalah negara bawah laut Aku bertanggung jawab, aku bertanggung jawab atas Atlantis dan Kyu Yishang dan pangeran Gendia yang digulingkan, katanya gitu guys Dalam beberapa tahun terakhir, sejak Haju menghilang, kami mengubah pertentaran kami menjadi persahabatan dan menyebut diri kami saudara gitu Faktanya kita menunggu Haju kembali Dan kita mungkin akan menghadapi pertarungan sampai mati kapan saja, katanya gitu guys Ayah, apa yang kamu lakukan? Anaknya gak tahu apa-apa Oke guys, thanks for watching Jangan lupa di subscribe, like, and comment See you, bye-bye Jangan lupa di subscribe, like, and comment